Lazio terima tawaran untuk Milinkovic Shafiq, Uqba digoda 1,6 triliun rupiah dari Arab Saudi, FIGC beri hukuman tambahan pada Agnelli Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Chelsea meluncurkan jersi untuk musim 2023-2024, jersinya berbeda dari yang biasa Musim lalu ada perusahaan telekomunikasi tri, kini di bagian depan jersinya tanpa sponsor Hal tersebut dikarenakan Chelsea belum dapat sponsor baru Dilansir dari Daily Mail, kontrak tri dan Chelsea habis di musim lalu dan belum diperpanjang Alhasil, jersi baru Chelsea tidak akan menampilkan logo atau gambar sponsor di bagian depan Tampilan jersinya pun ala retro Ada dua klub Premier League yang tertarik untuk menggunakan jasa wonderkid Manchester United Yaitu Ahmad Diallo di musim depan Mereka adalah dua klub yang baru promosi ke Premier League di musim depan Mereka adalah Seville United dan Brundt League Kedua klub itu butuh tambahan tenaga agar bisa bertahan di PL musim depan Diallo yang tampil api di Championship musim lalu dirasa bakal membuat tim mereka semakin kuat di musim depan Neymar sempat ditawarkan ke Barcelona oleh agennya tetapi juara bertahan La Liga tersebut emoh merekrutnya kembali Barcelona ogah memulangkan Neymar karena dua alasan Satu, memboyong Neymar tak masuk akal secara finansial saat ini Karena mereka tidak akan bisa menyanggupi permintaan gaji pemain 31 tahun itu Dua, Barcelona merasa situasi kebintangan Neymar akan merusak situasi ruang ganti yang sudah harmonis Benjamin Pavard harus melewati jalan terjal untuk mencapai misinya meninggalkan Bayern München Di bursa transfer musim panas tahun 2023 Kickers menyebut Pavard kesulitan mencari tim peminat Pavard dilaporkan hanya akan mempertimbangkan tawaran dari klub yang bisa menggaransi menit bermain di posisi back sentral Pavard sejauh ini baru mendapat tawaran dari klub-klub yang ingin menggunakannya sebagai back kanan Padahal, Pavard memendam keinginan tampil sebagai back sentral Jabatan Kapten Blaugrana pada musim 2023-2024 bakal dipegang oleh Sergio Roberto Namun, Roberto kemungkinan besar tidak akan menjadi pemain inti dan Blaugrana belum punya sosok deputi kapten Diario Sport menyebut Osman Dembili dipertimbangkan menjadi wakil kapten Karena punya hubungan baik dengan seluruh anggota skuad utama Blaugrana Tidak cuma itu, Dembili juga disebut-sebut sebagai salah satu pemain kesayangan pelatih kepala Xafir Nades Ancelotti sudah sepakat untuk menjadi manajer Brazil Dan akan mulai menjabat tahun depan menjelang Copa Amerika tahun 2024 Alhasil, Real Madrid kini harus mencari penggantinya dan Daily Mail mengeklaim Zinedine Zidane merupakan salah satu yang dipertimbangkan untuk kembali ke Santiago Bernabeu sebagai pelatih Sebelumnya, Zidane sudah pernah melatih Madrid dua kali Yakni pada 2016-2018 dan 2019-2021 Ia memenangkan 3 Liga Championship dan 2 La Liga Walau Ten Hag memiliki hubungan yang baik dengan Donny van de Beek Manajemen MU telah memberikan izin kepada van de Beek untuk mencari klub yang dapat mendatangkannya Informasi itu sudah disampaikan kepada perwakilan sang pemain yang akan memenuhi keinginan tersebut MU ingin melepas pemain berusia 26 tahun itu secara permanen Namun jika keadaan itu tidak memungkinkan Maka membuat Manchester United siap meminjamkan van de Beek Bayer Munchen sudah beri tawaran kedua kepada Tottenham Hotspur Untuk memboyong Harry Kane Duit sekepok 80 juta euro atau sekitar 1,33 triliun rupiah ditolak Spurs Dilaporkan, pihak Tottenham Hotspur kukuh untuk menjual Harry Kane di angka 100 juta euro Atau setara 1,6 triliun rupiah tidak kurang Padahal Bayer Munchen dan Harry Kane sudah sama-sama sepakat Namun kini masalahnya hanya Tottenham Hotspur yang akan melepas sang striker Striker intermia milionel Messi disebut bakal mendapatkan perlakuan spesial Seperti yang didapatkan legenda NBA Michael Jordan Salah satu pelatih klub MLS seperti dalam laporan The Athletic Menyebut Messi bakal diperlakukan spesial selama berkarir di Amerika Serikat Messi bukan orang pertama yang diklaim dapat keuntungan sebagai mega bintang lapangan hijau Sebelumnya, David Beckham juga mendapat perlakuan serupa ketika bergabung dengan LA Galaxy Arda Guller sudah siap untuk kembali berlatih dalam pramusim Real Madrid Demi menyesuaikan diri usai direkrut dari Fenerbahce pada musim panas ini Guller nampaknya benar-benar berusaha membuat pelatih Carlo Ancelotti terpesona di musim panas ini Karena menurut kabar dari DR UAS, dia membatalkan rencana liburannya di musim panas demi ikut dalam sesi latihan pramusim Skuad asuhan Carlo Ancelotti memulai latihan pramusim pada Senin kemarin Juventus mengajukan skema tukar tambah dengan Chelsea untuk transfer Romelu Lukaku Mereka akan menawarkan dusan Vlahovic plus uang sekitar 25-30 juta euro Agar Lukaku bisa bergabung dengan tim mereka di musim depan Langkah ini diambil Juventus karena mereka tidak punya cukup uang untuk menebus mahar transfer Lukaku Di sisi lain, mereka tahu Chelsea meminati Vlahovic jadi mereka mengupayakan pertukaran tersebut bisa terjadi Back Borussia Dortmund Niklas Sule digabarkan jadi kandidat kuat untuk menjadi kapten Diego Rusen selanjutnya Sule memiliki banyak alasan yang bisa membuatnya menjadi kapten Sule berpengalaman dan telah memenangkan sejumlah gelar di masa lalu Termasuk Bundesliga 5 kali, DVB Pokal 2 kali, dan Liga Champion 1 kali Di sisi lain, ex-pemain Bayern München itu juga sangat populer di tim, terutama dengan para pemain muda AC Munza disebut siap merekrut Samuel Umtiti Laporan Gianluca Di Marzio menyebut kalau AC Munza menjadikan Umtiti sebagai salah satu target incaran di lini belakang tim Setelah musim lalu nyaris menembus 10 besar pada debutnya mentas di Serie A Munza bertekad untuk meraih prestasi lebih baik lagi di musim 2023-2024 Perekrutan Umtiti ini menjadi salah satu langkah yang ingin dilakukan oleh klub, guna mengejar ambisi tersebut Sergit Milinkovic Shafiq menjadi nama besar terbaru yang dikaitkan dengan kepindahan ke klub Arab Saudi Al-Hilal La Republika menyebut Al-Hilal siap mengucurkan dana sebesar 40 juta euro untuk meneretkan Milinkovic Shafiq Tidak cuma itu, sang pemain juga bakal mendapat upah sebesar 20 juta euro setiap tahunnya Gli Aquile juga sudah menerima tawaran dari Al-Hilal itu Keputusan final pun dilaporkan Fabrizio Romano berada di tangan sang gelandang Agen Victor Roque, Andre Curie baru-baru ini buka suara terkait spekulasi masa depan sang pemain Ia dipastikan akan bergabung dengan Barcelona Curie menyebut Las Azul Grena punya proyek yang bagus untuk perkembangan karir sang striker Ketimbang klub-klub lain yang meminati jasanya Roque tidak langsung bergabung dengan Barcelona di musim panas ini Sang striker akan membela para Nancy hingga akhir 2023 Sebelum pindah ke Katalonia di Januari tahun 2024 mendatang Jude Bellingham merapat ke Madrid dalam kondisi kebukaran yang kurang baik Situasi ini sempat dikhawatirkan bakal mengganggu masa awal adaptasi Bellingham di Madrid Bellingham meredakan kekhawatiran tersebut dengan mengatakan kondisinya sangat baik Ia menegaskan cirala lututnya sudah sepenuhnya pulih Menilik dari hasil tes medis terakhir Bellingham sudah sepenuhnya siap menjalani latihan pramusim Madrid yang dimulai selasa ini Ada opsi terakhir bagi MU jika sudah tak lagi sudi mempertahankan Harry Maguire selepas musim panas ini Hal itu melipatkan 10 juta pound sterling alias sekitar 195 miliar rupiah Seperti dilansir Tarkspot Jumlah itu adalah angka yang harus dibayarkan oleh Manchester United sebagai kompensasi kepada Maguire Andai kata memutus kontraknya di musim panas tahun ini Bukan pilihan idea Tapi tetap menjadi opsi jika Manchester United memang ingin segera berpisah dengan Maguire Perginya Cesar Azpili Quetta menyebabkan ban kapten Chelsea lowong Harris James, jebolan akademi Chelsea rupanya mengincarnya Ayahnya Nigel James mengatakan anaknya ingin menjadi pemimpin klub selanjutnya Soal ban kapten Manajer baru The Blues Mauricio Pochettino berjanji akan segera memutuskannya Manajer baru Chelsea itu ingin mengenal pribadi para pemain yang lebih dekat sebelum menyerahkan jabatan penting itu Ex-presiden Juventus Andrea Agnelli mendapat hukuman tambahan dari Federasi Sepak Bola Italia FIGC Kali ini karena kasus manuver gaji yang melibatkan dirinya Agnelli mendapat larangan 16 bulan berkecimpung di dunia kulit bundar Plus denda senilai 60 ribu euro atau sekitar 1 miliar rupiah untuk kasus ini Sebelumnya, ia sudah dihukum selama 2 tahun karena kasus menglembungan nilai transfer Jika di total, Agnelli dilarang beraktifitas di sepak bola selama 40 bulan Al-Ettifak tampaknya harus mengubur dalam-dalam mimpi mereka untuk mendatangkan Jordan Henderson Mengandalkan Steven Gerrard seorang tidak cukup untuk bisa memikat Henderson Laporan Daily Mail menjelaskan, kurangnya ketertalikan menyebabkan Henderson belum mau pindah Pemain berusia 33 tahun ini memilih untuk bertahan di Anfield Henderson ingin mengembalikan Liverpool ke performa terbaik AC Milan resmi mengumumkan bahwa mereka melepas Vandergate mereka Daniel Maldini ke Empoli Maldini dilepas dengan formula peminjaman Milan juga menyatakan bahwa Empoli punya opsi tebus permanen di akhir musim Tapi Milan punya opsi pembelian kembali Ini kedua kalinya Daniel Maldini dipinjamkan setelah musim lalu dipinjamkan ke Spezia Yang sayangnya klub tersebut harus terdegradasi ke seri EB Paul Pogba mendapat tawaran untuk menjajal kompetisi di Arab Saudi Al-Ettifak menyodorkan kontrak 3 tahun bernilai 100 juta euro alias 1,6 triliun rupiah untuk Pogba Kontrak ini jelas bernilai fantastis dan lebih tinggi dibanding kontrak yang diterima Pogba di Bianconeri Namun sejauh ini Pogba belum memberikan jawaban Dengan gambaran tersebut Masa depan Pogba baru akan diketahui dalam beberapa hari mendatang Sudah ada dua klub yang berminat membeli di Vogue Origi Ada dua klub Premier League West Ham United dan tim Arab Saudi yang tidak disebutkan namanya AC Milan dan West Ham dikabarkan sudah dua kali bertemu membahas transfer Origi Ada proposal yang diajukan yakni tukar kuling Origi dengan Gianluca Skamaka Di satu sisi, Origi rupanya masih ingin mencoba peruntungan di Milan Dia menolak dijual musim panas ini dan mau membuktikan diri di Liga Italia 2023-2024 Ronald Koeman hanya bertahan satu musim saat ditunjuk sebagai pelatih Barcelona pada Agustus tahun 2020 Mantan back Los Kules itu dipecat pada Oktober 2021 dan digantikan Saffir Hernandez Usut punya usut, Ronald Koeman rupanya masih kecewa dengan proses pemencatan dirinya di Barcelona Dia tidak masalah ketika harus di PHK Tapi sakit hati karena mendapat perlakuan tak layak dari Los Kules Koeman merasa dirinya adalah legenda Barcelona Chelsea seperti dilaporkan Football London Kabarnya mengincar Ryan Cerkey Pemain berusia 19 tahun itu kabarnya diplot untuk menggantikan Mount Yang pindah ke Manchester United Usai bisa debut bersama tim senior Lyon di usia 16 tahun Kini di usia 19 tahun Ryan Cerkey sudah punya catatan 102 penampilan dan bikin 14 gol untuk Lyon Jika ingin menggait Cerkey Chelsea kabarnya perlu menyiapkan dana sekitar 43 juta pon sterling Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!